Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone, kembali lagi nih di Alea Podcast Yang siap menemani waktu ngabur-burit kalian sambil menunggu waktu berbuka puasa Sebelumnya gimana nih puasa Ramadan kalian? Lancar atau enggak? Atau udah ada yang batal? Oh iya, kalau kamu gimana nih puasanya? Alhamdulillah lancar Ya walaupun seminggu ini Bogor tuh cuaca lagi mendung banget Tapi mendung-mendung kayak gini gak nurun semangat aku buat puasa di bulan Ramadan ini Wah betul banget tuh, walaupun lagi mendung-mendung gini Harus tetap semangat dong buat ngejalanin ibadah puasanya Oh iya, saking keasikannya kita sampai lupa nih buat perkenalan diri Halo perkenalkan, nama aku Daran Sakifat Zaidah Dan aku Nasyamut Maina Nah, dari kemarin kan teman-teman kita udah banyak banget tuh sharing-sharing sama Sobat Ale yang ada di rumah Yang temanya keren-keren banget kan Sekarang gila kita nih yang bakal nemenin Sobat Ale yang ada di rumah Dengan tema yang pastinya gak kalah kerennya Yaitu Hukum buka puasa bersama Ngomong-ngomong, kenapa sih Nasy kita tuh mau ngebahas tentang hukum buka puasa bersama? Jadi gini Ren, kan di bulan Ramadan ini Pasti banyak banget orang-orang luar sana yang pengen bersana-sini kan Entah itu sama teman SD, SMP, SMA Atau bahkan tekan kerja dan teman kuliah Betul banget tuh Nasy, apalagi anak zaman sekarang gak sih Pasti mereka tuh pada buat acara bukbar ya sekalian siratu rahmi Betul banget tuh Nah, maka dari itu kita disini pengen berbagi ilmu sedikit Emang gimana sih, emang boleh buka puasa bersama dalam pandangan Islam? Tapi setau aku nih ya Nasy, Nabi Muhammad juga menganjurkan kita buat buka puasa bersama Betul banget tuh Ren, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kita untuk buka puasa bersama Karena sama halnya mirip dengan acara makan bersama Hal ini juga dijelaskan dalam hadis rewet Abu Dawud Yang dimana hadisnya ini hasan Yang artinya, para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita makan tapi tidak kenyang Kemudian Rasulullah balik bertanya Apa kalian makan sendiri? Para sahabat Nabi menjawab Iya, kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi Makalah kalian bersama-sama Dan bacalah basmalah Maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua Hadis rewet Abu Dawud Oh iya, ada satu lagi nih yang harus diingat Telah disampaikan juga oleh Syekh Ibn Bazi Bahwa buka puasa bersama diperbolehkan apabila tidak diakininya sebagai ibadah Nah, walaupun dibolehin Tapi jangan sampai kita meyakininya sebagai salah satu ibadah ya Dan anjuran berbuka puasa bersama hanya pada saat puasa Ramadan saja Tapi kalau misalkan pada saat puasa sunnah hukumnya bisa jadi beda lagi loh Ren Kok bisa beda sih Nash? Bisa dong Buka puasa bersama pada saat puasa sunnah hukumnya bisa jadi makruh Karena bisa mendekati sifat ria atau sum'ah yaitu ingin didengar oleh orang lain Oh begitu Terus kira-kira ada gak sih yang harus kita hindari nih selama buka puasa bersama? Tentunya ada dong Ada beberapa hal yang harus kita hindari pada saat buka puasa bersama Yaitu yang pertama Makan dan minum berlebihan Yang kedua Meninggalkan sholat maghrib Nah, yang kedua ini pasti ada aja gak sih yang meninggalkan sholat wajib Padahal hukumnya dosa kan Ditambah bisa jadi pahala puasanya berkurang Yang ketiga Banyaknya ngobrol dan juga Banyaknya ngobrol dan juga membuang-buang waktu Nah, yang ketiga ini pasti rawan banget nih Apalagi kalau lagi bukber Soalnya karena udah lama gak ketemu Terus banyak hal-hal yang diobrolin Dan saking keasikannya Sampai ngelewatin sholat isya Atau bahkan gak sampai sholat raweh Na'udzubillahimin zalik Terus yang terakhir yaitu Adanya ikhtilat atau campur baur Antara laki-laki dan perempuan Nah, maka dari itu Walaupun sudah diperbolehkan Kita juga harus bisa menghindari Hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT Karena bisa menjadi mudarat buat diri kita juga Betul banget tuh, Naj Kita juga harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Nah, itu dia guys Syari-syari kita pada kali ini Semoga ilmu yang kita sampaikan Walaupun sedikit bisa bermanfaat Bagi sobat alia yang ada di rumah Amin Amin Aduh, udah jam segini Ren Kamu udah siapin takjil bom Aduh, belum lagi Nash Yaudah, yuk kita memintaan dulu Sama sobat alia yang di rumah Oke Aku Daran Saki Fazahidah Dan aku Nasyamut Mainah Kami berdua pamit undur diri Mohon maaf bila ada salah-salah kata Sampai jumpa di alia podcast selanjutnya Selamat berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!